Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan. Pengakuan Irjen Verdi sebelum Brigadir Jari tembak, sempat marah dan panggil Barada E dan Brip KRR. Satu persatu fakta kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J terungkap. Terkini, pihak Polri telah membeberkan pengakuan Irjen Verdi Sambo sebelum penembakan terjadi. Diungkapkan, Irjen Verdi sempat marah dan memanggil Barada E dan Brip KRR. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barat Skrim Brigadir Jenderal Andirian Jayadi saat jumpa pers di Markas Komando Brimob ke-82 Depok. Satu persatu fakta kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J terungkap. Terkini, pihak Polri telah membeberkan pengakuan Irjen Verdi Sambo sebelum penembakan terjadi. Diungkapkan, Irjen Verdi Sambo sempat marah dan memanggil Barada E dan Brip KRR. Untuk itu, Irjen Verdi memanggil anak buahnya yakni Bayangkara II Riset Eliezer atau Barada E dan Brigadir Polisi Kepala Rizki Rizal Brip KRR. Akhirnya, mereka mengeksekusi Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren III. Terkait detik-detik penembakan, Barada E mengaku di perintah Irjen Verdi Sambo untuk membunuh rekannya sesama Aju dan Brigadir J. Saat itu, Barada E sebenarnya takut karena terancam akan ditembak Irjen Verdi jika tak melaksanakan perintah atasannya. Namun kini, Irjen Verdi Sambo Barada E, Brigadir KRR dan KM tetapkan sebagai tersangka oleh Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Joshua. Terima kasih. Terima kasih.